Halo, selamat datang di channel Dio Official Lotto dan kali ini kita sudah bersama salah satu model terbaru dari Honda yaitu WRV atau WRV dan yang disambil saya ini adalah varian paling dasar yaitu tipe E tentunya dia memiliki 2 opsi transmisi yaitu manual 6 speed dan otomatis CVT seperti apa kelengkapan dari varian paling terjangkau dari WRV ini tipe E, ikuti terus video ini kalau kita melihat desainnya sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan varian yang di atas cuma memang ada sedikit tweak yang membuat dia tidak terkesan terlalu mewah pertama dari grillnya kalau dilihat grillnya masih punya pola yang sama cuma minus chromiumnya aja atau bagian yang mengkilap ini dibuat doff hitam kemudian dari sektor lampunya kalau yang di atasnya ini sudah pakai LED ini masih pakai halogen dan minus daytime running light tentunya pakai proyektor model proyektor tetap memberikan pencahan yang mumpuni walaupun memang warnanya bukan putih ya tapi lebih ke kuning karena dia pakai halogen sisanya hampir sama sudah ada fog lamp kemudian bagian underlipsnya ini juga diberikan kisi-kisi untuk pendinginan kemudian dari sisi sampingnya ini juga desainnya sama sebenarnya dengan varian tertingginya cuma peleknya yang berbeda peleknya ini dia pakai ukuran 16 inci dengan pola atau palang yang lebih tebal dan dia warnanya silver nah sementara belakangnya ini sudah pakai teknologi LED untuk lampu stop lampnya dan juga lampu untuk mundur maupun sandnya ini bagian bawahnya ini dibuat tonenya berbeda dengan bodi pastinya untuk memberikan kesan bahwa ini mobil SUV yang tangguh kalau ngomongin fitur di bagian bawah sini ini area yang kontras dengan bodi terpasang sensor belakang ada dua titik di belakang ini jadi dia akan mengetahui jarak antara obstacle yang ada di belakang mobil kalau mau parkir mundur jadi lebih mudah dan lebih aman ditambah juga ada kamera belakang yang diletakkan di bagian bawah sini nah ini dia multi angle view jadi angle nya itu bisa diganti-ganti di bagian head unit pengemudi jadi semakin aman ketika mau parkir khususnya parkir mundur maupun paralel nah itu dia tadi bagian luar dari Honda WR-V tipe paling terjangkau nya ya ini tipe E gimana sih bagian interiornya kita lihat bersama-sama ya inilah dia tampilan interior dari Honda WR-V tipe E sebenarnya nggak jauh berbeda ya ruansanya hanya saja ada beberapa material yang digunakan berbeda mulai dari joknya nih ini joknya pakai bahan fabric bukan kulit kemudian head unitnya ukurannya tetap 7 inci touch screen cuma ada fitur yang dihilangkan yaitu lane watch yang bisa melihat sisi blind spot di sebelah kiri mobil kalau begitu head unit ini bisa dihubungkan ke smartphone menggunakan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto jadi tetap bisa mengakses musik, peta dan sebagainya lanjut ke panel instrumen, panel instrumennya sebenarnya pakai analog ditambah dengan multi information display atau MID yang ya standar lah tapi setidaknya dia sudah menampilkan informasi yang cukup lengkap mulai dari range, ada trip A, trip B, kemudian juga ada waktu dan juga indikator bahan bakar maupun penggunaan atau efisiensi konsumsi bahan bakar kilometer per liternya mobil ini bisa dinyalakan pakai start stop button artinya kunci tinggal dikantongin aja masuk tinggal pencet sambil nginjek pedal rem nah kita lanjut lagi untuk di bawah head unit kalau kita lihat nih panel untuk AC modelnya model tombol dibuat clean ya dengan panel digital bedanya untuk varian yang paling bawah ini dia nggak ada mode auto yang bisa membaca suhu kabin keser lagi ke bawah area kontrol tengah kalau di varian atas ini ada beberapa colokan fast charging ya handphone ya kalau ini cuma disediakan power outlet yang membutuhkan adapter lagi tentunya disini ada cup holder dan tempat penyimpanan kompartemen kecil ini bisa buat naruh handphone juga selagi di charger keser ke sini, ini masih pakai parking brake dengan model tuas ini masih konvensional, dia tidak elektrik parking brake menariknya walaupun ini varian terbawah, dia punya armrest di konsol tengah nih jadi armrest ini bisa difungsikan juga sebagai kompartemen penyimpanan barang disini nih oke kita pindah ke belakang tampilnya kayak gini nih ini pakai material joknya sama seperti depan, fabric terus dia punya headrest, ini ada tiga artinya bisa menampung hingga tiga penumpang walaupun memang tergantung badannya juga sih ini ada power outlet di bawah kemudian ada speaker, jumlahnya ada empat jadi dua di depan, dua di belakang terhubung ke head unit kemudian ada tether untuk isofix kemudian lagi, ini pengaturan jendelanya ini sudah model tombol atau elektrik untuk joknya sendiri, ini nggak bisa diatur nih terus bagian bawahnya juga nggak bisa dimaju mundurin nih harinya udah fix walaupun ini bisa di... ini bukan buat untuk reclining tapi lebih ke ngelipat jok sih supaya memaksimalkan ruang bagasi walaupun ini joknya statis ya, dia nggak bisa diatur-atur tapi sedangnya dia memberikan kenyamanan khususnya dari masalah ke lapangan ini posisi saya duduk nih seperti ini saya tingginya 170 cm ini jok di depannya nih normal ya lihat lapang banget nih, legroomnya lapang banget terus kemudian headroomnya juga ini tinggi nih, terbilang tinggi untuk 170 cm mungkin kalau anda tinggi 2 meter lah yang cerita lah ya tapi saya 170 cm yang pada rata-rata atau umumnya tingginya segini, ini headroomnya cukup luas ini menarik nih kemudian kita lihat aja langsung bagian bagasi dari Honda WR-V tipe E kayak gimana sih? WR-V ini punya dimensi yang nggak terlalu besar ya kalau lihat dari bodinya tapi bagasinya luas banget ini gede banget bagasinya bisa muat mungkin 3-4 koper kali ya koper sedang masuk kalau koper yang besar mungkin 2 lah nah kalau misalnya masih merasa kurang ini bisa dilipat untuk melipatnya pun gampang karena dia pakai tuas seperti ini tinggal dorong aja nih memang joknya tidak terlalu rata dengan lantai tapi setidaknya memberikan ke lapangan yang lebih maksimal jadinya ini bisa semakin luas lah dan untuk membuka pintu bagasinya, ini dia sudah pakai elektronik ini tinggal pencet tombolnya aja gitu masih manual nih saya contohkan dia ada di sini tinggal di pencet aja gini tuh terus tarik ke atas udah gitu jadi dia praktis banget oke kita lihat mesinnya kayak gimana sih varian paling bawah atau paling terjangkau ada perbedaan nggak sih sebenarnya dengan varian teratasnya yuk nah untuk urusan jantung mekanis dari Honda WRV tipe E ini sebenarnya sama dengan varian atasnya dia pakai model 1,5 liter kubikasinya dengan 4 silinder berteknologi i-VTEC yang menghasilkan 121 PS dan torsi 145 Mm jadi basicnya mesinnya sama cuma transmisinya aja nih yang beda untuk varian E ini dia punya 2 pilihan transmisi sama seperti di atasnya dia punya pilihan yang CVT sama yang satu lagi tadi saya sebutkan adalah manual dengan 6 speed terus bagaimana dengan fitur yang menunjang pengendalian nah tipe E ini tentunya dibuat juga mumpuni karena dia punya vehicle stability assist jadi mobil akan bermanufur lebih stabil kemudian hill start assist yang memudahkan atau membantu pengemudi ketika melewati jalan melanjak kemudian untuk fitur safety standarnya mulai dari anti lock braking system kemudian elektronik brake force distribution dan braking assist sudah tersedia di dalam Honda WRV tipe E untuk varian yang manual tipe E ini dibanderol 269,4 juta rupiah sementara untuk tipe CVT 510 juta ya ini 279,4 juta rupiah nah itu dia tadi review dari Honda WRV tipe paling terjangkau nya ini tipe E dan kebetulan misalnya ini adalah yang sistem transmisi manual bagaimana pendapat anda sampaikan di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel The Official Oto tentunya baca artikel lengkapnya di website kami yaitu octo.com, carvaganza.com, dan z-quills.co.id sampai jumpa di review-review berikutnya jangan lupa untuk sampaikan mungkin ada yang mau request nah sampaikan aja di kolom komentar oke bye bye selamat menikmati